Intro Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama hari ini akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembahasan dua raperdar reklamasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan Aulia Pane yang akan melaporkan langsung dari gedung KPK. Aulia pukul berapa jadwal pemeriksaan Ahok? Elvita rencananya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama akan menjalani pemeriksaan pada pukul 10 nanti sebagai saksi untuk dirut PT APL Arisman Wijaya dan juga untuk Ketua Komisi DDPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi terkait dengan dugaan suap dalam pembahasan dua raperdar ataupun rancangan peraturan daerah mengenai reklamasi teluk DKI Jakarta. Dan memang saat ini Ahok akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan memang sampai dengan saat ini KPK juga masih terus mendalami kasus ini dengan memanggil sejumlah nama baik itu dari pihak legislatif maupun juga dari pihak eksekutif. Dan untuk pemeriksaan Gubernur Ahok kali ini, ini merupakan pemeriksaan pertama terkait dengan reklamasi teluk Jakarta. Dan untuk legislatif sendiri, Elvita, KPK ini sudah memanggil mulai dari Ketua Badan Legislasi Daerah Muhammad Taufik begitu juga dengan wakilnya, ya ini Mary Hotma, Ketua DPRD DKI Jakarta, Edi Masudi, serta beberapa juga anggota DPRD. Dan tidak hanya itu, KPK juga ini sudah memanggil pihak dari eksekutif, mulai dari Kepala Bapeda, Tuti Kusumawati, lalu juga Heru Budi Hartono selaku Kepala BKAD dan juga pihak lainnya seperti halnya Gamal Sinurat. Tidak hanya itu, KPK juga sudah memanggil pihak swasta, ya ini dari pemilik PT ASG Sugianto Kusuma alias Aguan dan KPK juga sudah memanggil Suni Tanuwijaya yang merupakan staf khusus dari Basuki Cahaya Purnama. Suni dan Aguan, Elvita ini merupakan pihak juga yang sampai saat ini masih terus diperiksa dan sudah dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh KPK. Elvita. Ya, Aulia, lalu apa kaitan Gubernur Ahok dalam kasus Raperda Reklamasi ini? Ya, Elvita, Ahok ini, Gubernur Ahok akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang memang mengetahui mengenai pembahasan dua Raperda Reklamasi, memang sampai dengan saat ini pembahasan dua Raperda Reklamasi masih menjadi polemik, baik itu di DPRD maupun juga di Pemprov DKI Jakarta. Pembahasan dua Raperda ini dimulai dari bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta menginginkan nilai retribusi sebesar ataupun tambahan kontribusi, maksud kami sebesar 15 persen kepada pengembang dari nilai NJOP. Sementara itu dari pihak DPRD, DKI Jakarta ini menginginkan 5 persen saja terkait dengan retribusi tambahan tersebut. Menurut dari keterangan Kepala Bapak Pedatuti Kusmawati, nilai 15 persen tersebut adalah untuk merevitalisasi kawasan dataran Jakarta termasuk juga pemeliharaan dan juga pemberdayaan masyarakat. Dan hal inilah yang juga diduga dalam angka pembahasan 5 persen ini diduga dirut PT APL ini menyuap Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Muhammad Sanusi. Dan sampai dengan saat ini Elvita KPK masih menetapkan tiga orang sebagai tersangka selain M. Sanusi selaku Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta, Presdir dari PT APL Arisman Wijaya dan juga personal asisten dari PT APL Triananda Prihantoro. Dan M. Sanusi sendiri ini ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada tanggal 3 Maret 2016 lalu dan dari tangan M. Sanusi KPK ini mendapatkan uang senilai 1 miliar yang diduga ini merupakan uang suap dari PT APL ataupun dirut PT APL kepada M. Sanusi terkait dengan untuk memuluskan proyek reklamasi ini. Untuk sementara, Elvita informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Selamat siang pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama hari ini memenuhi pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dukaan korupsi pembahasan dua rapat dari reklamasi. Kita bergabung dengan Aulia Pane yang akan menyampaikan informasi selengkapnya langsung dari gedung KPK. Aulia, apa agenda pemeriksaan AHOK kali ini? Ya Elvita, Gubernur DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka M. Sanusi dan juga dirut PT APL Arisman Wijaya. Tadi Gubernur DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama tiba di gedung KPK pukul 9.30 dan 30 menit yang lalu saat Gubernur DKI tiba di gedung KPK ini tidak banyak berbicara kepada media dan juga memang Gubernur AHOK sendiri ini juga tidak membicarakan mengenai materi apa pemeriksaan pada hari ini. Namun hari ini Gubernur AHOK akan diperiksa terkait sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan suap dalam pembahasan 2 Raperda mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Gubernur AHOK akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan sampai dengan saat ini juga KPK masih terus memanggil sejumlah pihak baik itu dari pihak legislatif maupun juga pihak eksekutif dan juga dari pihak swasta. Pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan pertama yang dijalani oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama terkait dengan kasus dugaan suap reklamasi di Teluk Jakarta dan KPK sendiri ini sudah memanggil sejumlah nama dari pihak legislatif mulai dari Ketua Balegda DKI M. Taufik, Wakil Ketua Balegda Mary Hotma, Ketua DPRD DKI Jakarta Edi Marsudi dan juga beberapa anggota DPRD lainnya. Dan sementara itu dari pihak eksekutif sendiri KPK juga sudah memanggil kepala Bapeda Tuti Kusumawati dan juga kepala BPKAD Heru Budi Hartono serta pihak swasta. Dalam hal ini KPK sudah memanggil pemilik dari ASG yaitu Sugianto Kusuma alias Aguan dan KPK juga sudah memanggil staf khusus Gubernur DKI Jakarta yaitu Suni Tanuijaya. Suni Tanuijaya dan juga Aguan ini juga sudah dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh KPK dalam waktu 6 bulan ke depan terkait dengan pemeriksaan mengenai kasus ini. Dan memang Gubernur Ahok sendiri hari ini juga akan ditanyakan seputar pembahasan Raperda yang memang sampai saat ini masih menjadi polemik di DPRD dan juga di Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI sebelumnya disampaikan oleh Kepala Bapeda Tuti Kusumawati mengusulkan tambahan nilai kontribusi dari pengembang ini sebesar 15 persen dari NGOP namun memang dari pihak DPRD sendiri ini menginginkan nilai 5 persen. Nilai 15 persen yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini menurut Tuti Kusumawati nilai tersebut adalah untuk merevitalisasi kawasan daratan Jakarta termasuk juga untuk pemeliharaan lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakat. Dan untuk nilai 5 persen ini yang diduga ini angka tersebutlah yang diduga menjadi angka antara Direktur PT APL melakukan suap kepada Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Untuk sementara, Elvita, informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Ya baik, Aulia Pane, terima kasih untuk laporannya. Pemirsa Paket Ekonomi Jilid 12 ternyata belum sepenuhnya berjalan usai dirilis Presiden Joko Widodo pada 28 April silam. Salah satunya berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas PT dan pengurusan sertifikat tanah. Jokowi pun mengultimatum agar kebijakan ini segera diimplementasikan. Hal ini disampaikan oleh Jokowi dalam rapat kemudahan berbisnis bersama jajaran menteri terkait. Di sini, Jokowi menegaskan kemudahan memulai usaha dalam Paket Ekonomi Jilid 12 harus dijalankan jangan hanya menjadi aturan tertulis saja. Sehingga kemudahan dalam mengurus perizinan memulai usaha benar-benar terjadi. Selain itu, kebijakan ini dinilai bukan hanya terkait kemudahan memulai usaha, melainkan juga untuk mencapai peringkat layak investasi atau Investment Grade Rating. Pada paket ini ada pemangkasan 94 prosedur menjadi 49 prosedur sebagai indikator kemudahan berusaha. Jokowi menargetkan peringkat kemudahan bisnis Indonesia membaik dari peringkat 109 ke 40. Saya minta langkah-langkah perbaikan dalam Paket Ekonomi Jilid 12 betul-betul jalan di lapangan dan betul-betul berubah secara nyata. Jangan sampai hanya tertulisnya, tapi lapangannya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya lihat misalnya perusahaan pembuatan PT, misalnya mengenai hari dan biaya masih belum. Kemudian yang berkaitan dengan sertifikat tanah, jika hari dan biaya juga belum ini agar diikuti di lapangannya. Dan perbaikan perubahan juga harus sampai ke... Kian santernya nama Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini untuk ikut berlaga di Pilgub DKI, PDI Perjuangan menyatakan belum ada dukungan secara resmi kepada Tririsma hari ini. Hal tersebut disampaikan politisi PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi 3 DPR Masinton Pasaribu terkait beredarnya poster dan posko Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini di Jakarta. Hal tersebut menimbulkan tanda tanya, apakah PDI Perjuangan telah mengusung kadernya Risma untuk bersaing dengan Ahok 2017 mendatang. Namun rumor tersebut dibantah PDI Perjuangan. Menurut Masinton, dukungan terhadap Risma di DKI adalah dari swadaya masyarakat. Masinton menambahkan, PDI Perjuangan sejauh ini belum menetapkan calon gubernur DKI Jakarta. Sejak dibukanya pendaftaran bakal calon gubernur oleh DPD, PDIP, DKI, sudah ada 40 bakal calon gubernur dari eksternal partai yang mendaftar dan kini tengah memasuki proses verifikasi. Kami juga kaget antusiasme publik memunculkan nama Risma Wati, Risma ya, Bu Risma, sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Dan yang kami tahu, itu muncul dari inisiatif-inisiatif masyarakat. Jadi itu bukan diinisiasi oleh partai, tapi masyarakat yang menginginkan Bu Risma sebagai calon gubernur untuk DKI Jakarta. Pemisah sebelum diperiksa KPK, Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya pun nama menyatakan siap menjadi saksi guna melengkapi berkas untuk tersangka M. Sanusi. Ahok menegaskan tidak ingin berspekulasi terkait materi pemeriksaan penyidik KPK. Meski tidak ingin berspekulasi seputar pertanyaan yang akan diajukan oleh tim penyidik, Ahok meyakini pemeriksaan tidak akan terkait teknis dari penyusunan ataupun pembahasan Raperda tentang reklamasi. Namun lebih kepada peran dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam penyusunan Raperda tersebut. Ahok meyakini KPK akan bekerja secara profesional dalam melakukan pemeriksaan terhadap dirinya guna mengusut kasus swap 2 Raperda tentang reklamasi yang menyeret mantan Ketua Komisi DDPR DKI Jakarta, M. Sanusi. Menurut Ahok, pemeriksaan terhadap dirinya hari ini karena tim penyidik KPK segera membawa kasus swap tersebut ke pengadilan. Saya nggak tahu. Yang pasti saya dipanggil untuk jadi saksi melengkapi berkasnya Sanusi dan Arisman. Kayaknya mau naik ke pengadilan kayaknya. Itu aja. Saya nggak tahu. Pasti ditanyain prosesnya. Saya kira kalau sebuah proses teknis harusnya nggak banyak tanya ke saya karena saya tidak gitu ikutin. Yang teknis kan udah Ibu Tuti, Pak Gamal udah dipanggil 4-5 kali saya kira itu. Udah lebih dari cukup. Udah katam itu.